Pada gambar ini kita melihat ada peta Indonesia. Ini adalah Indonesia di sini. Samudera yang dekat dengan Indonesia, di sebelah timur Indonesia, ini adalah Samudera Pasifik. Kemudian di sini ada benua Amerika, dan di sini adalah Amerika Selatan. Kita akan mempelajari sirkulasi angin global. Jadi akibat adanya rotasi bumi, kemudian juga ada perbedaan sinar matahari jatuh ke bumi, kita tahu rotasi bumi menyebabkan adanya musim panas, musim dingin, dan adanya musim panas dan musim dingin di belahan bumi utara dan di bumi selatan, menyebabkan sistem tekanan yang berbeda, baik itu tekanan tinggi maupun tekanan rendah. Kita tahu dengan adanya temperatur, mungkin mohon maaf kalau saya menjelaskannya terlalu sederhana, mungkin ada Bapak Ibu yang bukan berasal dari latar belakang teknis di sini. Saya akan menjelaskannya dengan ilustrasi. Kalau Bapak Ibu menjemur balon di tengah lapangan, maka balon itu dia akan membesar. Artinya apa? Tekanan udara di dalam balon ini meningkat akibat adanya panas dari matahari. Demikian juga bumi kita akan mengalami perubahan tekanan ketika dia terkena oleh sinar radiasi matahari. Karena sinar radiasi matahari ini tidak rata, contoh ketika musim panas, sekarang bumi bagian utara yang terkena radiasi maksimal. Sekarang bulan September memang sudah mulai masuk, mau masuk ke musim dingin, sekarang mau masuk ke musim gugur di belahan bumi utara. Tapi ketika bulan Juli kemarin, intensitas matahari sangat maksimum di bumi utara. Ketika bumi condong ke arah bumi utara, artinya sinar matahari ini condong ke bumi utara, maka sebaliknya bumi selatan ini tidak akan terkena matahari maksimal. Nah, di sini kita melihat ada perbedaan wilayah yang terkena radiasi sinar matahari maksimum dan ada wilayah yang terkena sinar radiasi minim. Nah, kita tahu tadi dengan contoh ilustrasi balon bahwa intensitas radiasi matahari yang tinggi ini tentu akan menyebabkan perbedaan tekanan dengan wilayah yang tidak terkena intensitas matahari tinggi. Nah, itu kira-kira yang menyebabkan ada tekanan tinggi, ada tekanan rendah, dan kita tahu angin itu definisinya bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, inilah yang ada di gambar ini ya. Jadi di sini ada pergerakan angin dari timur Indonesia ke arah barat Indonesia. Dan kemudian di atas Indonesia akan terjadi pembentukan awan. Dan inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Ini adalah kondisi netral. Mungkin ada yang bertanya lebih lanjut. Mengapa terjadi sirkulasi seperti ini? Nah, tadi sudah dijelaskan penyebabnya karena ada perbedaan radiasi matahari terhadap bumi. Ada yang terkena maksimum, ada yang terkena minimum. Selain itu juga karena adanya rotasi bumi. Nah, kondisi fisik bumi yang seperti itu telah menyebabkan sirkulasi angin global. Nah, sirkulasi angin global ini terjadi secara terus-menerus. Kita juga mengenal adanya sirkulasi walker yang ditemukan oleh walker. Tadi kita sudah pelajari angin dari timur ini akan bergerak ke barat. Dari Amerika Selatan akan bergerak ke Indonesia ke arah barat. Kemudian juga akan ada pola hujan. Akibat dari sirkulasi ini, maka Indonesia menjadi wilayah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Jadi, kalau ditanya mengapa Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi? Karena diantaranya ada sirkulasi global yang membawa kuap air itu dari timur, kalau kita bicara pasifik, dari timur ke wilayah kita, ke Indonesia, ke bagian barat. Jadi, kita sudah tahu apa yang terjadi. Artinya ini adalah fenomena yang natural, yang alami. Nah, tapi ada satu kondisi ketika pemanasannya ini tidak biasa. Di sini ada satu wilayah yang dianggap terjadi kondisi ekstrim. Kemudian wilayah ini menjadikan atau dijadikan oleh para ahli sebagai stasiun pengamatan suhu laut. Jadi, ada fenomena ketika suhu laut di Pasifik ini menjadi lebih tinggi dari rata-rata dan juga ada kondisi dia lebih dingin dari rata-rata. Jadi, kita punya data sekian puluh tahun, kita tahu nilai rata-ratanya berapa. Nah, ada yang di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Yang di atas rata-rata kita sebut sebagai El Nino. Kemudian, yang di bawah rata-rata kita sebut sebagai Lanina. Mengapa terjadi? di sini kita tahu bahwa kondisi netral itu akan terjadi sirkulasi seperti ini ya. Tadi kita sudah pelajari. mungkin saya balik lagi ya ke gambar tadi. Nah, jadi kondisi netral ini kita akan mengalami curah hujan yang normal ya di Indonesia. Nah, tapi ketika dia El Nino ya, kering, ini yang biasanya bertiup dari timur ke barat, ini menjadi melemah. Jadi, selama kondisi pra El Nino, angin pasat ini melemah. atau bahkan bisa berbalik arah. Jadi, dia tidak sampai ke Indonesia. Anginnya itu berhenti di tengah-tengah Pasifik. Nah, artinya apa? Kalau kita balik lagi tadi ya, ke gambar yang di sini. Artinya, kondisi ini itu tidak akan terjadi. adanya bahasa meteorologinya konvergensi ya, adanya pertemuan angin yang menyebabkan terbentuknya awan ketika periode El Nino itu tidak akan terjadi. Atau lebih lemah ya, lebih sedikit. karena angin pasat yang dari timur ke barat ini semakin lemah. Ketika dia semakin lemah, maka awan ini akan terbentuk di tengah Pasifik. dia tidak sampai ke Indonesia. Dia di tengah Pasifik sudah terbentuk awan. Dan terjadi hujan lebat di tengah Pasifik. Sedangkan di Indonesia kita tidak kebagian hujan. Jadi sudah terlanjur hujan itu turunnya di Pasifik. Kita kehabisan uap air. sehingga ciri dari El Nino itu adalah curah hujan yang lebih sedikit di Indonesia. Bagaimana dengan Lanina? Ini kebalikannya. Jadi anginnya sangat kuat dan curah hujan di kita menjadi lebih tinggi dari rata-rata. Karena kita sedang membahas El Nino kita fokus kepada El Nino. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa El Nino ini adalah bagian dari sirkulasi global atau ENSO. Dan dia terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi sirkulasi ini tadi sudah kita jelaskan mengapa terjadi sirkulasi ini. Karena tadi ada perbedaan intensitas matahari di bumi utara, bumi selatan, maka terjadi sirkulasi global, ada pengaruh rotasi bumi, terjadilah sirkulasi ini. Nah sirkulasi ENSO sangat kompleks karena dia berada di samudera yang sangat luas. Sehingga terjadi hubungan antara sirkulasi angin dan juga suhu permukaan laut. Ini saling berinteraksi yang membentuk suatu siklus yang kita sebut sebagai ENSO. Nah ENSO ini terdiri dari dua kondisi ekstrim. tadi kita sudah bahas ada El Nino ada Lanina. El Nino ini kering untuk Indonesia. El Nino ini kering dan Lanina ini basah. Bagaimana kita tahu bahwa dia ini kering atau basah? Kita lihat dari pengamatan temperatur laut. Jadi kalau dia ini nilai nol ini adalah nilai rata-rata ya. kalau dia lebih dari rata-rata dia lebih hangat berarti terjadi El Nino. Kalau dia lebih rendah dari rata-rata berarti terjadi Lanina. Dan kita lihat di sini ada siklus yang terus-menerus ya. Kalau kita lihat begini siklusnya siklus ini terjadi dari tahun ke tahun. Biasanya El Nino ketemu El Nino ini bisa setelah dua tahun atau setelah tujuh tahun antara dua sampai tujuh tahun. Ketika ada periode yang kita sebut sebagai El Nino itu harus artinya kita sebut El Nino kalau dia berlangsung selama tiga bulan. Jadi kalau terjadi kondisi temperatur laut di Pasifik Tengah tadi ya yang kita mungkin mundur sedikit biar Bapak Ibu lebih kebayang. Nah ini jadi di sini dipasang stasiun pengamatan beberapa titik dan itu diukur ketika dia di atas rata-rata jadi kita sudah tahu penyebab akibatnya kalau dia di atas rata-rata maka di sana akan terjadi penguapan di tengah samudera Pasifik sehingga anginnya menjadi lemah tidak sampai ke Indonesia akhirnya curah hujan tinggi itu terjadi di Pasifik Indonesia kehabisan uap air mungkin saya pakai bahasa-bahasa yang mudah dipahami mudah-mudahan jadi kira-kira begitu yang warna merah ini adalah kejadian El Nino di Indonesia kita ingat mungkin ada satu saya lompat sedikit mungkin mohon maaf saya lompat sedikit nah ini kalau tadi gambarnya ini ini adalah angkanya nah kita ingat di tahun 2015 itu kita sebut dengan Very Strong El Nino nah ini FSE Very Strong El Nino pada saat itu kita mengalami kebakaran hutan yang sangat besar pada tahun 2015 karena dia lebih dari 1,5 ya disini bahkan tercatat sampai 2,6 rekor ya El Nino nah untuk sekarang 2022 2023 ini masuknya ke dalam quick dan moderate ya karena moderate itu dia di atas satu disini ada kalau A ini artinya Agustus September Oktober ya September Oktober November jadi rata-rata 3 bulan nah disini tercatat angkanya weak sampai moderate ya nah jadi kita balik lagi tadi ke gambar ini ya nah kalau kita lihat disini apa yang akan terjadi di Indonesia berikutnya karena ini kan baru 2023 ya nah 2004 ini apakah akan ekstrim seperti 2015 atau dia hanya lemah ya nah kita akan ingin tahu kecenderungan El Nino 2024 mekanisme El Nino tadi sudah kita bahas ya bahwa ketika kondisi El Nino awan ini akan terbentuk di tengah Pasifik sehingga dia turun hujan juga disana tidak sampai ke Indonesia ya kalau kondisi normal ya apalagi Lanina ini awannya berada di atas Indonesia ini tadi sudah kita bahas nah sekarang kita ingin tahu El Nino kita ini yang saat ini di dikategorikan lemah sampai moderat itu akan seperti apa dari beberapa lembaga riset kita lihat disini ya ini adalah Juli Juli Agustus September Agustus September Oktober ya jadi kita ada disini sekarang nah ini diperkirakan puncak puncaknya di November Desember Januari puncak puncak dari El Nino itu ada di November Desember Januari dan dia akan turun ya di tahun 2014 ok maaf 2024 ini perkiraan ya disini juga September naik ya kemungkinan dia juga akan mengalami pelemahan ya turun di tahun 2024 kemudian ini juga saya peroleh dari BMKG ya website BMKG yang menghitung angka saat ini di 1,63 ya ini bulan September ini di angka 1,63 jadi kita tahu tadi kalau apa di atas angka 1 ini sudah masuk ke moderat ya jadi kita El Nino kita di 2023 ini masuknya ke moderat kemudian kalau kita lihat disini ya ini juga dari BMKG saya ambil referensinya BMKG mengatakan bahwa kemungkinan akan melemah ya akan melemah disini banyak prediksi yang berbeda ya kalau kita lihat ya memang prediksi tergantung kepada asumsi metode itu bisa berbeda-beda tetapi kalau kita lihat rata-ratanya hampir semuanya mengatakan akan ada pelemahan ya pelemahan El Nino di 2024 kemudian bagaimana setelah 2024 ya nah kita lihat kejadian tahun 2019 mungkin kita ingat kembali bahwa di tahun 2019 kita juga sempat mengalami El Nino lemah ya ini kan lemah nih di bawah satu ya lemah tapi setelah itu diiringi dengan Lanina yang ya walaupun dia kategorinya lemah tapi periodenya cukup panjang ya dan disini kita melihat ya kalau kita lihat lagi ke belakang di tahun 2020 ini terjadi 1064 kejadian banjir jadi saya ulangi kita sudah melihat bahwa El Nino yang sedang kita hadapi ini adalah El Nino lemah sampai moderat ya dan ada kemungkinan ya ini kan namanya teori probabilitas ada kemungkinan kalau dia El Nino lemah atau moderat ini akan diiringi dengan Lanina yang cukup ekstrim ya ini kita lihat kejadian-kejadian sebelumnya di dalam ilmu prediksi yang paling penting adalah antisipasi kita ya kemungkinan-kemungkinan yang terburuk yang bisa terjadi jadi bukan masalah prediksinya itu benar atau salah tapi yang paling penting adalah kita bisa melihat bisa membaca ada beberapa kemungkinan dan kemungkinan itu dimasukkan ke dalam rencana pembangunan kita salah satu kemungkinan artinya kalau kemungkinan terbaik setelah El Nino lemah moderat kemudian lemah lagi ya netral begitu ya netral dalam waktu lama tentu itu yang kita inginkan tapi kita juga harus antisipasi kalau terjadi Lanina yang ekstrim nah ketika terjadi Lanina ekstrim ya kalau kita berkaca ke tadi di tahun 2019 dan 2020 jadi setelah 2019 kita mengalami Lanina lemah ini kita mengalami apa El Nino ya El Nino lemah kita mengalami Lanina yang lemah sampai moderat tapi jangka waktunya cukup lama baik kita akan lanjutkan ya nah ini kira-kira angka-angka yang bisa kita lihat selain grafik yang tadi mungkin agak sulit membacanya tapi dari angka-angka ini kita lihat bahwa tadi ya di tahun kita tadi evaluasi di tahun 2019 ada El Nino yang lemah diiringi oleh Lanina yang cukup panjang ya sampai dua tahun kalau kita lihat nah kita tidak tahu ya ini seperti apa walaupun ada kajian-kajian tentang prediksi ya tapi kita lihat polanya seperti itu artinya ada pengulangan antara Lanina El Nino balik lagi ke Lanina balik lagi ke El Nino diiringi oleh masa netral ya di tengah-tengahnya kemudian kemudian ini mungkin gambar yang lebih jelas ya bagaimana kita bisa melihat pergeseran ya dari El Nino ke Lanina nanti ke El Nino lagi sudah selayaknya kita sebagai masyarakat Indonesia yang berada di dalam sirkulasi Enso ini mulai familiar dengan hal ini jadi kalau kita selama ini kan familiar sekarang mulai musim penghujan nanti musim kemarau nanti musim penghujan lagi itu sudah biasa kita sudah tahu selain itu mungkin kita harus masyarakatkan sekarang kita sedang mengalami Lanina moderat El Nino ya El Nino moderat nah bahasa El Nino moderat El Nino kuat itu mudah-mudahan semakin jadi literasi iklim di Indonesia jadi dalam rapat-rapat di pemda-pemda di perusahaan-perusahaan ya bahkan mungkin rapat RT begitu ya karena dengan adanya pengetahuan kita tentang El Nino ini maka sebuah RT bisa mengantisipasi ya mengantisipasi tentang musim kemarau yang lebih ekstrim jadi sebagai Bapak Ibu sebagai tugas kita ya untuk menjelaskan ini mudah-mudahan di sekolah juga jadi kurikulum ya sehingga masyarakat kita ini semakin banyak yang paham tentang hal ini apa gunanya kita memahami Enso ya El Nino dan El Nino ini ya tentunya untuk mengantisipasi jadi kita tahu tahun depan ini 2024 seperti apa nanti ketika kita sudah sampai 2024 2025 akan seperti apa nah itu sudah menjadi literasi iklim itu harapannya ya untuk materi-materi apa ilmiah sekarang sudah banyak ya di internet kita bisa eksplorasi tadi kita sudah bahas bagaimana di tahun 2024 sekarang posisinya ada di moderat ya di sini dan kemungkinan dia akan turun tadi sudah kita bahas ya akan turun menjadi lemah di tahun kemungkinan di tahun Terima kasih.